Kalau masalah yang saya dengar pada saat kejuaraan dunia Junior, ada ritual sendiri gak sih pada saat menerai juara dunia Junior? Ada gak? Misalkan pagi harus napain, pagi berdoa, atau setelah pulang jadi juara jalan bareng dengan siapa gitu? Ada gak? Iya sih pas sebelum main cuma apa nazar aja kalau misalnya juara jalan dari gol ke hotel? Nazarnya adalah kalau juara jalan dari gol ke hotel dan juara tentunya, jangan dilahir Jalan? Jaraknya cuma 100 meter Oh kurang, dan juara jadi jalan? Jalan Sama siapa? Sama pelatih, sama partner, sama domen satu Bertiga? Ber-empat Ber-empat Berapa kilo tuh jaraknya? Gatau jawab 100 meter kata Pak Yobi Kesannya gimana selama perjalanan? Biasanya kan kalau kita jalan bersama temen-temen itu suka ngobrol, atau flashback, atau mengingat-ingat pada saat pertandingan tadi Capeknya sih gak kerasa, soalnya kan udah jarak ya Jadi kayak gak kerasa aja gitu jalan, terus ngobrol gitu Padahal dingin ya? Lebih enakan dingin daripada panas Oh gitu Karena deket satu jalan bareng jadi lebih enakan dingin Enggak Oh enggak gitu Enggak ya Atau karena jalan bareng dengan seseorang? Enggak Oh enggak Oke, sebelahnya tadi udah senyum-senyum, Leo Gimana Leo? Boleh ya nanya ke sebelahnya Gimana Leo, kesan waktu jadi juara kemarin, waktu juara dunia junior? Yang baru kemarin Kau masalah kemarin jadi penentu jadi berku ya bersama Daniel? Tentunya mereka Gada putranya kan jadi andalan Jadi andalan Merasa ada jadi beban gak? Pada saat Indonesia masuk final dan dijadikan andalan buat Indonesia Waktu final kayak gak main Gak main Gak main? Gak main Soalnya yang main ganda campuran Final ganda putra sama Daniel? Genda putranya pas final Paling terakhir Pertama kelima terus nanti Gak dimainin Gak dimainin Ganya ada 3-1 Karena udah menang ya Jadi gak perlu ya Waktu kemarin final di ganda putra gimana dengan Daniel? Rame kan? Ya Sama-sama Tegang sih Hehehe Belum pernah juara dunia junior off tuh di ganda putra kan jadi Yang baru pernah dari ganda campuran nih bersama Linda ya? Gini Ada gak tips atau trik tertentu pada saat final sehingga bisa jadi juara di ganda putra? Tipsnya yang main dekat aja Main dekat? Iya Pokoknya jangan takut kalah Jangan takut kalah? Gitu ya Daniel? Betul gak? Betul ya? Hehehe Boleh make-nya dikasih ke Daniel? Kita coba aja dulu Daniel Gimana Daniel kesan kemarin waktu jadi juara? Senang lah Senang ya? Hehehe Kepalagi dapat konsumsi ya Hehehe Daniel pernah main mix juga kalau gak salah betul? Iya pernah Pernah? Di kejuaraan dunia junior turun mix juga ya? Berhubu Berhubu Sama Ida Nah Bedanya main mix double dengan Ida dengan putra dengan Leo gimana? Beda Hehehe Iya lah Yang satu perempuan satu laki-laki beda Beda Lebih kalo Rehan bilang tadi lebih meng-cover ya Harus meng-cover ya Begitu ya Gimana perasaan jadi juara? Gimana perasaan Pak Donus? Selamat Baik Rupanya ada yang ingin bertanya silahkan Selamat siang Nama saya kilang Pak Dari Republika Untuk Pak Yopi Pak Yopi Seperti kita tahu PR terbesar kita sepertinya regenerasi di sektor tunggal Pak Tapi kita lihat ini juara dunia Asia Bahkan EW17 juga ganda-ganda juga gitu Pak Kira-kira jarum melihatnya gimana gitu Pak Ada gak sih? Mungkin nih yang jago-jago ini dipecah aja gitu tuh suruh main sendiri Kampung mentalnya bagus Pak Kalo selupain single ayo Kalo berani sama Bobby kamu Ayo Sama Sabda tuh Tipe-nya pasti beda Main double sama main single pasti beda Tapi kita selalu punya kader Di kudus yang sekarang di pelanasan ada Bobby Ada Sabda Ada Askar Ada sebagainya Di luar itu juga masih banyak Di kudus Ada sekitar 8-10 yang umurnya sekarang U17 Yang diharapkan mereka akan tampil di tahun 2020 ini Untuk umur U17 Oh U19 sorry Saya kira itu Dibingkir juga sama dengan putrinya Kita juga punya kaderisasi yang cukup banyak di kudus Dan siap ikut turnamen di Jernas 2026 Kita lihat aja Jadi Jadi